Dennis merupakan salah satu nama yang paling populer di dunia. Di Indonesia saja, kalian dapat menemui banyak sekali orang yang memiliki nama Dennis. Bahkan tetangga saya juga ada yang namanya Dennis. Sampai tahun 2020 ini, tercatat sudah terdapat sebanyak 28 orang bernama Dennis yang pernah bermain di NBA. Pemain-pemain tersebut termasuk beberapa pemain legendaris hebat, seperti Dennis Rodman, Dennis Johnson, Dennis Scott, dan masih banyak lagi. Pada hari ini, Ine Basketball akan menampilkan tujuh Dennis terhebat sepanjang masa yang pernah bermain di NBA. Penasaran siapa saja kah mereka? Kalau begitu, mari kita langsung mulai. Nomor 7, Dennis Autry Dennis Autry merupakan seorang center setinggi 208 cm yang bermain di NBA pada era 1970-an. Selama bermain di NBA, Autry dikenal sebagai seorang role player yang bertugas mengirim kontribusi dari bangku cadangan. Oh iya, ngomong-ngomong, Autry merupakan salah satu pemain yang pernah ribut dengan pemain legendaris NBA, yaitu Karim Abdul Jabbar. Pada suatu pertandingan di tahun 1970-an, Autry tertangkap bahasa penonjok wajah Karim karena sudah tidak bisa menahan emosinya. Momen tersebut pun menjadi sangat terkenal waktu itu, karena itu merupakan salah satu pertandingan yang disiarkan langsung di televisi. Pemain berambut keriting ini total bermain selama 11 tahun di NBA, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 4,8 points, 4,6 rebounds, dan 2 assists per game. Saat ini, Autry sudah pensiun dari dunia basket, dan ia kini sibuk mengurusi tempat penginapan indah miliknya yang terletak di pinggir pantai kota Manzanita. Nomor 6, Dennis Smith Jr. Dennis Smith Jr. merupakan seorang poin guard atletis yang terpilih di urutan ke-9 pada NBA Draft 2017. Ia merupakan pemain yang hebat pada tahun-tahun pertamanya di NBA. Ia paling dikenal oleh para fans karena atletisme serta kemampuannya melakukan berbagai dangdang keren. Sayangnya, kini karir dari Smith Jr. sudah mulai meredup. Pada musim 2019-2020 ini, Smith hanya mendapatkan rataan menit bermain sebesar 15 minit per game. Itu jauh lebih sedikit dibanding rataan menit yang ia dapatkan di musim-musim sebelumnya. Smith sendiri saat ini masih berusia 22 tahun. Dan, kita lihat saja apakah ia bisa bangkit dari keterpurukan ini. Nomor 5, Dennis Hobson. Dennis Hobson merupakan seorang small forward asal Ohio yang pernah bermain di NBA antara tahun 1987-1992. Ia merupakan seorang pemain yang bagus, terutama pada masa-masanya bersama New Jersey Nets. Musim terbaiknya Hobson selama di NBA adalah pada musim 1989-1990, di mana ia saat itu berhasil mencatatkan rataan 15,8 poin per game dan 3,5 rebounds per game. Hobson juga pernah mendapatkan cincin juara. Gelar ini ia dapatkan saat ia masih bermain di Chicago Bulls pada tahun 1991 yang lalu. Nomor 4, Dennis Scott. Dennis Scott, atau yang juga dikenal sebagai 3D, merupakan seorang shooting guard yang pernah bermain selama 10 tahun di NBA. Scott merupakan salah satu penembak 3 poin terbaik di era 1990-an. Ia bahkan pernah memecahkan rekor sebagai pencetak 3 poin terbanyak dalam satu pertandingan dengan 11 buah 3 poin di tahun 1996 yang lalu. Selama karirnya, Scott telah bermain pada 629 pertandingan. Dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 12,9 poin, 2,8 rebounds, dan 2,1 assist per game. Nomor 3, Dennis Strudder. Dennis Strudder merupakan satu-satunya pemain asal luar Amerika yang masuk ke dalam daftar ini. Pemain asal Jerman ini merupakan seorang poin guard yang telah bermain di NBA semenjak tahun 2013. Meskipun memiliki badan yang kecil, tapi Strudder memiliki skill yang luar biasa, terutama dalam hal mencetak angka. Saat ini, Strudder merupakan salah satu six-man terbaik yang ada di NBA. Pada musim ini saja, Strudder yang menjadi poin guard cadangan dari OKC berhasil mencatatkan rata-rata 19 poin per game, 3,7 rebounds per game, dan 4,1 assist per game. Nomor 2, Dennis Johnson. 5x All-Star, 3x Juara, 9x All-Defense Team, dan 1x Finalist MVP. Itu merupakan beberapa pencapaian yang pernah diraih oleh poin guard legendaris satu ini. Ia menghabiskan sebagian besar karirnya bermain di Boston Celtics, di mana ia saat itu menjadi poin guard utama di sana. Johnson merupakan seorang pemain yang sangat bagus, salah satu pemain legendaris NBA, Larry Bird. Bahkan pernah berkata bahwa Dennis Johnson merupakan rekan setim terbaik yang pernah ia miliki. Johnson total bermain selama 14 musim di NBA, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 14,1 poin, 3,9 rebounds, dan 5 assist per game. Nomor 1, Dennis Rodman. Nyentrik, gigih, kuat, dan gila. Itulah beberapa kata yang bisa menggambarkan Dennis Rodman saat masih bermain di NBA. Ia merupakan jenis pemain yang mengutamakan defense dan kemenangan di atas yang lain. Jika kita hanya melihat statistik, mungkin Rodman terlihat seperti seorang pemain yang biasa-biasa saja. Padahal permainannya tidak bisa digambarkan hanya lewat statistik. Kegigihannya dalam melakukan rebound dan defense, merupakan dua hal yang menjadi penyebab mengapa ia bisa menjadi seorang pemain yang sukses di NBA. Musim terbaiknya Rodman di NBA adalah pada musim 1991-1992, di mana saat itu, Rodman yang masih berseragam piston berhasil mencatatkan rata-rata 9,8 poin, 18,7 rebounds, dan 2,3 assist per game. Baiklah, itulah tadi tujuh Dennis terhebat di NBA versi Ine Basketball. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.